Menghadapi situasi seperti itu, Xiao Chuo secara alami sangat cemas. Su Yun sedang duduk di sini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka masuk? Saya tidak bisa masuk untuk saat ini. Di saat putus asa, Xiao Chuo dengan cepat berkata. Karena itu, ada keheningan singkat di luar rumah, lalu suara itu keluar lagi. Tuan Xiao, apakah ini tidak nyaman bagimu sekarang? Jika saat ini tidak nyaman, saya bisa menunggu di luar rumah, dan saya bisa masuk kapanpun saya mau. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh Hakim Pengadilan Abadi, jadi kami tidak berani mengabaikannya, mohon maafkan kami, Tuan Xiao. Mendengar itu, Xiao Chuo merasakan sakit kepala, orang-orang ini tidak berencana untuk pergi, jika mereka tidak pergi, maka mustahil bagi Su Yun untuk pergi, meskipun dia telah menjadi Menteri Sumber Daya dari Pengadilan Abadi, namun budidaya ini tanahnya tidak besar, dan sangat sulit menyembunyikan seseorang. Kalau begitu tunggu sebentar, aku tidak memakai pakaian apapun sekarang. Xiao Chuo berteriak. Karena itu, orang-orang di luar tidak bisa berkata-kata, tetapi mereka semua mengerti, dan mengira Tuan Xiao Chuo sedang berkultivasi. Namun, ini tidak bisa ditunda terlalu lama, Xiao Chuo sangat sadar bahwa jika dia tidak menyembunyikan Su Yun, bahayanya tidak akan teratasi, tapi Su Yun sudah dalam kondisi meditasi, dan tidak bisa disentuh, apalagi digunakan layar ilusi untuk menyembunyikannya. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Hati Xiao Chuo dipenuhi kecemasan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Xuan Hong datang, tidak ada orang lain yang akan datang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan begitu serius, dan pengadilan abadi akan kembali lagi dan lagi. Tok tok tok. Saat ini, ada ketukan lagi di pintu. Tuan Xiao, waktu yang dihabiskan sudah hampir setengah dupa, apakah kamu masih belum selesai? Suara di luar terdengar agak ragu. Xiao Chuo tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, jika tidak, mereka pasti akan curiga. Namun, jika dia tidak menunda, apakah dia akan membiarkan mereka masuk? Xiao Chuo memikirkannya, dan tiba-tiba, ekspresinya menjadi suram dan dingin. Dia segera mengeluarkan beberapa pil dari kantong luar angkasa dan menuangkan sepoci teh abadi. Dia menuangkan ki abadi ke dalam pil, menggosokkannya menjadi bubuk dengan jari-jarinya, dan menaburkannya ke dalam teh. Setelah itu, dia mengeluarkan rak dan mengelilingi Su Yun, lalu mengeluarkan layar ilusi dan meletakkannya di rak. Su Yun yang berada di tengah terhalang, namun tidak tersentuh layar. Layarnya diaktifkan, dan segera menjadi tungku pil besar. Ketika Xiao Chuo melihat semuanya baik-baik saja, dia segera berjalan mendekat, melepaskan penghalang, dan membuka pintu. Di luar pintu berdiri empat pria berbaju hitam dengan pisau di pinggangnya. Salah satunya memakai penutup mata dan berambut pendek. Itu adalah Gong Sun Sang. Melihat Xiao Ling membuka pintu, semua orang menangkupkan tinju dan memberi hormat pada Xiao Ling. Salam, Tuan Xiao Ling. Terima kasih kembali. Xiao Chuo tanpa ekspresi memandang ke empat orang itu dan berkata, Aku bertanya-tanya mengapa kamu datang ke tempatku. Saat dia berbicara, dia menarik pakaiannya untuk membuktikan bahwa dia memang telanjang sekarang. Namun, dia tidak berniat membiarkan mereka berempat masuk. Gong Sun Zhang melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan Xiao Chuo, ada banyak orang di sini, mengapa kita tidak masuk dan berbicara? Xiao Ling ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Baiklah, masuk dan bicara. Xiao Chuo berbalik dan masuk. Keempat orang itu memasuki rumah satu demi satu, dan pintunya ditutup. Setelah memasuki rumah, semua orang melihat sekeliling. Xiao Chuo sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa orang-orang ini masih memiliki keraguan di dalam hati mereka, jadi dia berkata, Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Xiao Chuo mendengarkan. Gong Sun Zhang buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Karena Tuan Xiao berkata demikian, kita tidak akan menyitau waktu Tuan Xiao. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Sebenarnya, kita mempunyai masalah yang sangat rahasia untuk didiskusikan dengan Tuan Xiao. Setiap departemen akan mengirimkan seseorang untuk membicarakan masalah ini dengan atasannya. Hal ini terkait dengan apakah pengadilan abadi kita dapat bertahan dari kekacauan ini, dan apakah kita dapat terus tumbuh lebih kuat di masa depan. Oleh karena itu, ini sangat penting. Mendengar perkataan Gong Sun Zhang, Xiao Chuo merasa masalahnya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Dia langsung bertanya, ada apa? Gong Sun Zhang mengeluarkan sebuah buku perak kecil dan membukanya. Itu diisi dengan nama-nama personel Departemen Sumber Daya. Ada yang dicoret, ada yang dicentang, dan banyak juga yang tidak ada tandanya. Apa ini? Xiao Chuo bertanya dengan bingung. Ini daftar nama personel Departemen Sumber Daya. Gong Sun Zhang menunjuk ke atas dan berkata, Mereka yang dicentang adalah mereka yang tidak bersalah dan setia kepada pengadilan abadi. Dan mereka yang dicoret adalah mereka yang mungkin telah mengkhianati pengadilan abadi dan menipu. Mereka semua telah ditangkap dan dikirim kepada Kementerian Kehakiman. Dan yang belum ditandai adalah yang belum ditangani. Apakah begitu? Jantung Xiao Chuo berdebar kencang. Meskipun dia tahu bahwa pengadilan abadi sedang mencari keberadaan Su Yun, dia tidak pernah berpikir bahwa para petinggi akan menganggap penting masalah ini, sampai-sampai menangkap orang secara acak. Sekarang semua Departemen sedang melakukan investigasi, begitu banyak hal yang harus dihentikan. Dari sini terlihat bahwa para petinggi sangat mementingkan kekacauan di tanah terlarang ini. Penjelasannya, aku khawatir tak seorang pun akan bersenang-senang. Gong Sun Zhang menghela nafas. Lalu kenapa kamu mencariku? Xiao Chuo bertanya. Kami ingin meminta Tuan Xiao untuk bekerja sama dengan kami dan memberi kami petunjuk untuk membantu kami menemukan orang yang mungkin bersembunyi di Departemen Sumber Daya. Selain itu, para petinggi telah mengeluarkan perintah rahasia. Di pengadilan abadi kami, seharusnya ada jadilah mata-mata dari alam Ki Iblis. Saat Tuan Xiao sedang mencari pencurinya, kami harap Anda dapat memperhatikannya. Jika ada petunjuk, harap segera beritahu kami. Gong Sun Zhang berkata dengan suara rendah, kata-katanya hati-hati. Meskipun Xiao Chuo tidak berekspresi di permukaan, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa pengadilan abadi sudah menyadarinya. Sepertinya dia harus berhati-hati saat menghubungi Su Yun di masa depan. Gong Sun Zhang ingin mengatakan sesuatu kepada Xiao Chuo, tapi kali ini, desisnya. Suara ringan tiba-tiba terdengar dari samping. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat Kuali besar di samping mereka tiba-tiba berubah. Semua orang terkejut. Mereka segera berdiri dan memandang Kuali dengan waspada. Apa yang sedang terjadi? Kuali ini adalah penyamaran. Gong Sun Zhang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Ini hanyalah salah satu hartaku. Saat pil di dalam Kuali akan dimurnikan, ini akan terjadi. Semuanya, jangan gugup. Xiao Chuo segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia mengambil teh abadi dan menyerahkannya kepada semua orang. Ayo, semuanya sudah lama sibuk. Kamu pasti lelahkan. Ayo, minum teh. Aku khusus membuatkan ini untukmu. Kata Xiao Chuo. Huff, Tuan Xiao, mengapa berbohong kepada kami? Meskipun kekuatan kami lebih lemah dari Master Xiao, kami masih dapat mengetahui apakah Kuali ini adalah teknik ilusi. Gong Sun Zhang berkata dengan dingin. Lalu, dia berjalan mendekat dan meraih. Layar ilusi segera ditarik ke bawah. Kuali itu menghilang. Yang menggantikannya adalah beberapa rak buku yang bengkok dan seorang pria berotot dengan tubuh bagian atas telanjang. Oh, semua orang tercengang. Kalian. Pria di dalam juga tercengang. Dia mundur dua langkah dan melihatnya dengan cermat. Siapa kamu? Gong Sun Zhang bertanya. Aku, aku, aku. Pria itu ragu-ragu sejenak, tetapi tidak tahu harus menjawab apa. Tapi saat ini, Xiao Chuo tiba-tiba berbicara. Dia, dia, dia adalah rekan kultivasi gandaku. Dia mengatakannya dengan malu-malu dan tergagap. Semua orang tahu bahwa dia sangat gugup saat ini. Tapi saat dia mengatakan ini, Gong Sun Zhang dan yang lainnya terkejut. Sejak Xiao Chuo memasuki pengadilan abadi, dia selalu tegas dan memiliki kepribadian yang tangguh. Dia tidak pernah melibatkan dirinya dalam urusan pria dan wanita. Banyak dewa yang mengaguminya tersentak saat melihatnya. Secara alami, reputasinya meningkat. Dikatakan bahwa sudah ada beberapa dewa dengan kekuatan dan pangkat yang layak yang tertarik padanya, berharap untuk menjadi mitra budidaya ganda dengannya. Tapi semuanya ditolak olehnya. Dan sekarang, ketika semua orang mendengar kata-kata Xiao Chuo, mereka semua terkejut. Tuan Xiao, apa yang kamu katakan? Tidak mungkin benar, kan? Gong Sun Zhang tergagap. Bagaimana? Bagaimana bisa itu salah? Alasan kenapa aku tidak membuka pintu tadi adalah karena kami, Xiao Chuo semakin tergagap, dan wajahnya semerah api. Gong Sun Zhang dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Jika mereka masih tidak mengerti arti dibalik kata-kata Xiao Chuo, maka mereka bodoh. Jadi begitu, Gong Sun Zhang terbatuk, wajahnya dipenuhi kecanggungan. Tuan Xiao Chuo sedang berkultifasi, kami memahami. Memahami. Semua orang berkata. Meskipun mereka sopan di permukaan, setiap orang memiliki pemikirannya sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak mengutuk Xiao Chuo karena munafik. Dia tampak seperti gadis yang murni, tetapi kenyataannya, dia sangat cabul. Gong Sun Zhang memandang Su Yun, mengukurnya, dan berkata, tetapi ngomong-ngomong, Tuan Xiao, apakah ini Tuan dari pengadilan abadi kita? Ah, dia, dia, dia bukan dari pengadilan abadi, dia, dia adalah. Saya adalah murid dari delapan harmoni sekte. Saya berada di bawah perintah guru saya untuk datang ke sini untuk bertukar pikiran dan belajar. Saya sudah mengenal guru Xiao Chuo sejak lama, jadi. He he. Oh, jadi kamu berasal dari delapan harmoni sekte. Kamu memang punya kemampuan. Gong Sun Zhang dan yang lainnya tertawa, mereka menilai pria di depan mereka, kulitnya sedikit pucat, tetapi seluruh tubuhnya tampak berpakaian sangat bagus, dia terlihat cukup tampan, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Tidak heran Xiao Chuo akan menolak begitu banyak makhluk abadi, dia sudah memiliki pasangan kultifasi ganda. Tetapi saat itu, Gong Sun Zhang tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dia menatap pria itu dengan dingin, dan bertanya, karena kamu bersembunyi di samping, izinkan saya bertanya, apakah kamu mendengar percakapan kita dengan Tuan Xiao Chuo tadi? 1332 Tidak tidak tidak, saya tidak mendengar sepatah katapun. Saya tidak mendengar sepatah katapun. Melihat pria ini menatapnya dengan dingin dengan niat membunuh di matanya, pria itu, Su Yun, dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak mendengar. Gong Sun Zhang mendengus dan mengangkat tangannya, kamu pikir aku akan mempercayaimu. Gong Sun Zhang, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Xiao Chuo langsung panik. Menguasai. Gong Sun Zhang tiba-tiba berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Chuo, berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, masalah ini menyangkut apakah pengadilan abadi kita berhasil melenyapkan pengkhianat dan menangkap pencurinya. Kita tidak boleh gegabu, dan para petinggi telah menginstruksikan kita untuk tidak melakukannya. Untuk memberitahu orang luar mengenai hal ini. Jika mereka melakukannya, kita harus melenyapkannya. Saya tahu bahwa orang ini adalah rekan kultivasi ganda guru, dan guru enggan melakukannya, namun mohon pertimbangkan kepentingan pengadilan abadi. Gong Sun Zhang berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, dan tiga lainnya segera mengeluarkan harta sihir mereka, seolah-olah mereka siap untuk mengambil tindakan. Tunggu. Dalam situasi kritis seperti itu, Xiao Chuo tentu saja tidak akan lalai, dan berteriak lagi. Ada apa, Tuan Xiao? Gong Sun Zhang berkata dengan suara rendah. Xiao Chuo mengeluarkan beberapa botol dan toples, serta banyak harta ajaib, dan meletakkannya di atas meja di sampingnya, berkata, semuanya, semuanya, tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya percaya bahwa rekan kultivasi ganda saya, bahkan jika dia mendengar sesuatu, dia pasti tidak akan mengatakannya, kan? Ayo, ayo, kalian datang pada waktu yang tepat. Saya memiliki beberapa pil dan harta abadi yang tidak saya perlukan, dan awalnya saya ingin membuangnya. Karena kalian ada di sini, coba lihat, apakah ada gunanya. Jika Anda membutuhkannya, silakan ambil. Begitu dia mengatakan ini, Gong Sun Zhang dan yang lainnya saling memandang, seolah-olah mereka sedang bertukar pandang. Melihat itu, Su Yun segera memahami niat mereka, dan memahami niat mereka. Sebenarnya, pencarian pengadilan abadi terhadap pengkhianat tidak dianggap rahasia. Jika pengadilan abadi benar-benar mengambil tindakan terhadap semua departemen, tidak mungkin menyembunyikannya. Apa yang mereka lakukan hanyalah tindakan yang tidak perlu. Tujuan sebenarnya mereka kemungkinan besar adalah mengambil kesempatan untuk memeras uang dari Xiao Chuo. Dari sini terlihat bahwa posisi Xiao Ling sebagai menteri sumber daya pengadilan abadi tidak terlalu tinggi. Selain itu, Xiao Ling juga merupakan pendatang baru di pengadilan abadi. Tidak mudah baginya untuk menduduki posisi menteri sumber daya. Harus diketahui bahwa di tempat seperti pengadilan abadi, seseorang tidak hanya harus bergantung pada posisinya sendiri, seseorang juga harus memiliki koneksi yang luas. Su Yun tidak mengira Xiao Chuo punya koneksi. Xiao Ling pun sepertinya ingin menjaga perdamaian. Karena dia telah mengeluarkan barang-barang itu, bagaimana mungkin Gongsun Zhang dan yang lainnya tidak membelinya. Gongsun Zhang mengeluarkan botol, membuka sumbatnya, dan mengendus mulut botol sambil berkata, Tuan Xiao, saya percaya pada karakter Anda, dan saya juga percaya pada visi Anda. Meskipun orang ini bukan dari pengadilan abadi, seperti rekan kultifasi gandamu, dia pasti tidak terlalu buruk. Dia pasti akan tutup mulut. Bahkan jika kita tidak mempercayainya, mustahil bagi kita untuk tidak percaya pada Tuan Xiao, bukan? Saat Gongsun Zhang mengatakan ini, dia segera memasukkan barang-barang itu ke dalam tasnya. Meskipun tingkat kultifasi mereka tidak lebih tinggi dari Xiao Ling, mereka tidak berada di bawah yurisdiksi Xiao Ling. Bahkan jika Xiao Ling tidak bahagia, itu tidak ada gunanya. Saat itu, Xiao Ling tiba-tiba membawakan teh abadi di sampingnya, dan tersenyum, semua orang telah bekerja keras. Ini adalah teh abadi yang saya seduh secara khusus. Daun tehnya diberikan oleh utusan, meminumnya dapat meningkatkan budidaya Anda sebesar beberapa ratus tahun, awalnya aku akan mengeluarkannya, tapi setelah berbicara dengan kalian, aku lupa. Ketika mereka mendengar Xiao Ling, semua orang melihat ke arah teh abadi secara bersamaan. Tehnya memperlihatkan warna hijau muda dan diliputi cahaya hijau muda, membuatnya tampak sangat dalam. Gelombang wangi teh melayang dan melayang ke hidung setiap orang, membuat mereka merasa rileks dan bahagia. Warna ini, bau ini, satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu luar biasa. Dengan manfaat sebesar itu, bagaimana mungkin semua orang tidak meminumnya? Seketika mereka semua tertawa saat menerima teh dan meminumnya dalam sekali teguk. Orang-orang ini sama seperti Su Yun, mereka tidak tahu cara mencicipi teh. Mereka semua ada di sini untuk mendapatkan manfaatnya, beberapa dari mereka meneguk tehnya. Ha? Gongsun Zhang menghela nafas panjang, dia mendecakan bibirnya, meletakkan cangkirnya, dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Ling, ini memang teh yang enak, rasanya memang berbeda. Kamu terlalu sopan. Xiao Ling tersenyum, tapi berbalik, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Baiklah, Tuan Xiao, kami telah mengganggumu begitu lama, sekarang saatnya kami pergi. Kami masih harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh atasan secepat mungkin, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Karena itu, Gongsun Zhang dan yang lainnya berencana untuk pergi. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba tubuh mereka lemas, dan dengan putong-putong, mereka semua terjatuh ke tanah. Kulit mereka mulai menjadi sangat pucat, tanpa warna darah apapun, dan ki abadi yang mengelilingi tubuh mereka juga menjadi jarang, dan dalam sekejap, menghilang tanpa bekas. Kali ini, Xiao Ling, yang membelakangi mereka, akhirnya berbalik, tapi saat ini, dia masih memegang belati tajam di tangannya. Melihat itu, Su Yun terlonjak ketakutan. Orang-orang itu juga memperlihatkan ekspresi keheranan. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi? Sepertinya Xiao Ling sudah memikirkannya. Dia telah melakukan sesuatu pada tehnya, jadi ketika orang-orang ini meminum tehnya, mereka secara alami menyukainya. Tuan Xiao, apa yang terjadi? Gongsun Zhang berjuang untuk bangun, tapi dia tidak berdaya. Matanya dipenuhi ketakutan, dan dia hanya bisa berteriak lemah. Apakah perlu bicara lebih banyak? Wajah Xiao Ling dingin, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, awalnya, jika kalian datang lebih awal dan pergi lebih awal, tidak akan terjadi apa-apa, tapi karena kalian mengetahui keberadaannya, kalian tidak bisa dibiarkan hidup. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, Xiao Ling, apakah perlu melakukan ini? Saya sudah menipu mereka. Mereka mudah ditipu, tapi yang lain tidak. Gongsun Zhang adalah orang yang hanya mementingkan keuntungan, melupakan moralitas demi keuntungan, dan mulutnya bocor, jika orang lain mengetahui bahwa saya memiliki pasangan kultifasi ganda, dan bahkan abadi dari luar pengadilan abadi, mereka pasti akan curiga, dan begitu sampai ke telinga para petinggi, mereka pasti akan menyelidikinya, jadi saya pasti akan berada dalam bahaya, dan bahkan lebih mungkin menderita karena ini, jadi, untuk berjaga-jaga, lebih baik memotong rumput liar sampai ke akar-akarnya. Kata Xiao Ling, dan langsung menebas ke arah Gongsun Zhang. Poci! 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 Empat orang berturut-turut, semuanya dipenggal kepalanya olehnya, darah berceceran di tanah. Mayat tanpa kepala itu bergerak-gerak beberapa kali, dan akhirnya menjadi tenang. Satu demi satu, jiwa mereka keluar dari mayat, tetapi sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka ditangkap oleh harta ajaib Xiao Ling. Su Yun tercengang. Dia tidak pernah mengira wanita ini akan begitu tegas dan kejam. Seperti yang diharapkan dari Valkyrie, jika itu adalah wanita lain, bagaimana mereka bisa memiliki hati yang begitu dingin? Su Yun mau tidak mau berkata, Apakah kamu mengatakan bahwa aku kejam? Xiao Ling meliriknya. Tidak, 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 beraninya aku, beraninya aku, Su Yun buru-buru melambaikan tangannya. Huh. Di kolam yang dalam seperti pengadilan abadi, jika saya tidak melakukan sesuatu dengan kejam, saya khawatir saya akan mati dengan kematian yang mengerikan. Su Yun tidak bisa menemukan apapun untuk dikatakan. Xiao Ling mengeluarkan botol porselen transparan, dan menuangkan cairan hitam pekat ke tubuh orang-orang ini. Tubuh mereka seperti air mendidih, dan mulai menggelembung, sangat menakutkan. Setelah sekitar lima nafas waktu, orang-orang ini berubah menjadi asap dan menghilang. Cara ini sangat hati-hati, menghancurkan mayat dan tidak meninggalkan jejak. Dalam waktu sesingkat itu, beberapa orang yang hidup telah menghilang sepenuhnya tanpa suara. Melihat cara cepat Xiao Chuo, Su Yun bahkan curiga Xiao Chuo pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Gongsun Zhang dan yang lainnya menyelidikimu, lalu menghilang. Kamu membunuh mereka menggantikanmu, bukankah itu membuat orang semakin curiga? Suatu hari kemudian, jika Gongsun Zhang masih tidak muncul, petinggi pengadilan abadi akan memusatkan perhatian mereka pada Anda, dan Anda akan terungkap. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan melakukannya. Xiao Ling mengeluarkan harta ajaibnya lagi. Itu adalah patung kayu seukuran telapak tangan, totalnya ada empat, tersebar di tanah. Dia menggunakan pisau pendek yang memotong kepala keempat orang itu untuk menggambar susunan kecil di tanah, dan kemudian menempatkan empat patung kayu di dalam susunan itu. Meskipun saya baru berada di pengadilan abadi untuk waktu yang singkat, dengan bantuan Anda, posisi saya semakin tinggi, dan saya telah memperoleh banyak manfaat. Harta ajaib yang dihadiahkan oleh pengadilan abadi semuanya adalah harta ajaib berkualitas tinggi, racun yang saya buat mereka konsumsi, pedang pendek ini, dan patung kayu ini juga, pisau pendek ini berlumuran darah mereka, menggunakan darah mereka sebagai media untuk menggambar susunan boneka, dan kemudian menggunakan patung kayu tersebut sebagai asedang, saya akan membuat Gongsun Zhang dan yang lainnya muncul di depan orang-orang selama beberapa hari, dan kemudian menghilang, dengan cara ini, tidak ada yang akan mencurigai saya. Semua patung kayu ini dianugerahkan oleh utusan peringkat kedua, mereka sangat hidup, orang-orang biasa di pengadilan abadi tidak akan bisa mengetahui apakah itu asli atau palsu. Dengan itu, dia melambaikan kedua tangannya, dan sambil berteriak, ukiran kayu itu meledak menjadi lingkaran asap putih. Setelah asap putih menghilang, Gongsun Zhang dan tiga lainnya sekali lagi berdiri di depan Suyun, tapi saat ini, mereka tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah cangkang tanpa jiwa. Keluar. Xiao Ling berkata dengan acuh tak acuh. Mereka berempat tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berbalik untuk keluar pintu. Melihat itu, Suyun merasa khawatir. Apakah ini akan berhasil? Apakah kamu takut mati? Xiao Ling tiba-tiba bertanya. Suyun terkejut, dan tiba-tiba tersenyum, ini pertanyaan yang bagus. Kalau begitu, apakah kamu takut? Takut. Tentu saja aku takut. Sangat takut. Saya tidak bisa mati. Dia berkata sambil tersenyum, tapi tatapannya tiba-tiba tertuju pada Xiao Ling, dan berkata dengan lembut, tapi, aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Saya tidak ingin melibatkan Anda. Apakah kamu mengerti? Jika boneka-boneka ini benar-benar terungkap, Xiao Ling, ingat, kamu hanya perlu diam, aku akan segera keluar untuk melindungimu. Apakah kamu mengerti? Mendengar itu, Xiao Ling membuka mulut kecilnya, dan menatap Suyun dengan kaget. Mungkin, dia tidak menyangka Suyun akan mengatakan hal seperti itu. Setelah sekian lama, dia sadar kembali, dan wajahnya menampakkan senyuman yang lebih indah dari sekuntum bunga yang lembut. Bertahun-tahun, aku salah menilaimu. Hari ini, aku akhirnya melihatmu apa adanya. 1333. Pada akhirnya, Suyun meremehkan Xiao Chuo. Setelah keempat boneka tersebut meninggalkan Kementerian Sumberdaya, mereka menuju Kementerian Pendapatan dan Kementerian Perang sebelum menghilang. Hanya ketika orang-orang dari Kementerian Kehakiman tidak dapat menghubungi Gong Sun Zhang barulah berita tentang mereka berempat menyebar dengan cepat. Hal ini menyebabkan pengadilan abadi menjadi gempar sekali lagi. Mereka berempat tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Beberapa mengatakan bahwa mereka berempat adalah mata-mata pengadilan abadi. Faktanya, mereka adalah penghuni iblis yang telah menyusup ke area terlarang di pengadilan abadi. Ada yang mengatakan bahwa mereka berempat telah dibunuh oleh penghuni iblis. Ada yang mengatakan bahwa mereka berempat telah melanggar hukuman pengadilan abadi dan dieksekusi secara diam-diam. Singkatnya, rumornya ada di mana-mana, tapi tidak ada satupun yang menyebut Xiao Chuo. Kekacauan di tanah terlarang sudah memusingkan orang-orang di pengadilan abadi. Tidak ada yang menyangka Gongsun Zhang dan yang lainnya akan menghilang saat ini. Sekarang, semua departemen sedang sibuk. Namun, pihak Xiao Chuo juga tidak diam. Meskipun pengadilan abadi untuk sementara waktu menghentikan pembersihan penghuni iblis, itu tidak berarti bahwa mereka telah menyerah. Sebagai departemen terpenting dalam perang, Departemen Sumber Daya tentu saja harus terus beroperasi, mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk perang. Adapun Suyun, dia untuk sementara aman, jadi dia tentu saja tidak berencana untuk pergi terburu-buru. Bagaimanapun, seluruh pengadilan abadi berada dalam keadaan cemas, pengadilan abadi disegel, dan dia tidak bisa keluar, juga tidak bisa masuk. Namun untuk mencegah hal serupa terulang kembali, Xiao Chuo khusus membuatkan rak untuk Suyun, khusus dibuat untuk meletakkan sarung pedang. Ketika seseorang datang, sarung pedang akan diletakkan di rak, dan dia akan memasuki sarung pedang. Rak ini juga merupakan artefak Dharma yang dapat mengurangi aura kotak pedang hingga titik terlemahnya. Suyun duduk bersila dan memulihkan diri selama dua hari, lalu langsung terbang ke sarung pedang. Kondisi Ling King Yu membuatnya sangat khawatir, memikirkan bagaimana dia berada di tempat terlarang, Suyun merasa ada yang tidak beres. Setelah pulih sedikit, Suyun buru-buru memasuki sarung pedang. Tapi, saat memasuki selubung pedang, Suyun mendarat di arena wacana pedang yang kosong, tanpa tanda-tanda keberadaan Ling King Yu. Namun, sarung pedang hari ini sedikit lebih aneh dari biasanya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dunia sarung pedang redup dan ada gas abu-abu yang sangat tipis mengambang di langit. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Suyun sebelumnya, dan suhu di udara tiba-tiba turun sedikit. Apa yang sedang terjadi? Suyun tidak mengerti, dan berteriak keras, King Yu. King Yu, kamu ada di mana? Tetapi bahkan setelah berteriak sepuluh kali, tidak ada tanggapan dari Ling King Yu, apalagi dia. Itu aneh. Saya ingat dengan jelas memasukkannya ke dalam sarung pedang. Bagaimana dia menghilang? Dia bingung, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Monarch Sword untuk melihat. Mungkin Ling King Yu ada di Monarch Sword, di samping King Er. Namun, ketika Suyun dengan cemas bergegas ke platform pedang-pedang raja, tempat itu masih kosong. Ling King Yu tidak ada di sana. Dia melihat ke arah pedang raja dan menghela nafas. King Er masih sama seperti sebelumnya, tapi King Yu tidak ada, yang membuat orang khawatir. Dia mondar-mandir di dunia selubung pedang sepanjang hari, tapi dia masih tidak melihat jejak Ling King Yu, tapi Ki kehitaman di langit menjadi semakin padat, niat membunuh yang aneh dan niat dingin muncul, menyebabkan orang menggigil, tidak mampu menahan Ki. Apa yang sedang terjadi? Dia sangat tertekan. Dia terus memulihkan diri di depan pedang raja, karena tidak nyaman berada di luar sarung pedang. Energi pasir emas dicerna secara bertahap. Suyun menyadari bahwa saat Ling King Yu dengan paksa memasukkan manusia emas ke dalam tubuhnya, dia juga membantunya mencernanya. Meskipun energi yang dia suntikan tidak terlalu kuat, ia memiliki kemampuan komprehensif yang tak terlukiskan, sungguh ajaib. Dia dengan sempurna memandu energi pelet jiwa hidup untuk menyatu dengan organ-organ di tubuhnya, dan jika Suyun mengandalkan dirinya sendiri, tanpa waktu beberapa tahun, dia pasti tidak akan mampu menyerap energi dalam jumlah yang begitu menakjubkan dengan begitu bersih. Dari titik ini saja, Suyun berani menyimpulkan bahwa kekuatan Ling King Yu berada di atas Dewa Roh Puncak. Dalam beberapa hari yang singkat ini, itu sangat lama bagi Suyun. Dalam beberapa hari ini, budidayanya telah meningkat dalam jumlah yang mengejutkan, dan di bawah rangsangan kekuatan manusia emas, budidayanya benar-benar melonjak satu tingkat lebih tinggi, langsung melompat ke alam Dewa Roh Puncak. Dia hampir tidak berani mempercayainya, tapi begitu dia memasuki Dewa Roh Puncak, kesadarannya tanpa sadar tertidur lelap. Suyun merasa bermimpi sangat panjang. Mimpi ini memang sangat nyata, namun membuat orang merasa bahwa itu hanyalah mimpi. Namun, dalam mimpi ini, pemandangan yang dilihatnya sangatlah mengejutkan. Sepotong langit dan bumi yang kacau tiba-tiba terbelah menjadi dua oleh kapak besar. Satu sisi naik ke langit, dan sisi lainnya tenggelam. Langit dan bumi terbentuk, namun tidak lama setelah langit dan bumi terbentuk, pedang tajam lainnya menebas langit dan bumi yang baru terbentuk secara vertikal. Langit tetaplah langit yang sama, dan bumi tetaplah bumi yang sama, tetapi masih ada langit lain di langit, dan sebidang tanah lagi di dalam bumi. Manusia, Dewa, Dewa, dan Iblis secara bertahap terbentuk, diikuti oleh Iblis, Hantu, Orang Suci, dan Dunia Bawah. Segala sesuatu di dunia diaduk menjadi sebuah bola di dunia yang seperti mimpi ini. Dewa kuno yang mampu membelah langit dan bumi hanya duduk dan menyaksikan miliaran makhluk hidup yang dilahirkan mati dengan sendirinya. Manusia selalu tidak berarti. Tidak peduli wilayah apa yang dia capai, kekuatan apa yang dia peroleh, atau metode apa yang dia pahami, dia tidak dapat mengubah esensi ini. Pernyataan tersebut bukanlah pernyataan yang mengingkari kemampuan pribadi seseorang, namun diharapkan agar tidak pernah merasa puas, selalu menjaga sikap rendah hati, dan selalu membiarkan pandangan memandang lebih tinggi dan jauh. Selama seseorang berhenti bergerak maju, ia akan selalu menjadi tidak berarti. Dan jika seseorang tidak berhenti bergerak maju, keberadaannya akan selalu tidak berarti. Karena tujuan dan keberadaan yang lebih kuat selalu berada di kejauhan. Setelah berada dalam sarung pedang selama lebih dari 20 hari, Suyun merasa seluruh tubuhnya telah terlahir kembali, dan perasaan transformasi yang tak terlukiskan melonjak. Dia kelihatannya tidak sama seperti sebelumnya, tapi dia tidak merasa ada perbedaan dari sebelumnya. Selamat, kamu berada di Dewa Roh Puncak. Saat itu, suara familiar terdengar di telinga Suyun. Seluruh tubuh Suyun gemetar, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang gadis muda berpakaian putih berdiri di sampingnya dengan telanjang kaki. Dia menatap kosong sejenak, lalu tiba-tiba mau tidak mau menarik gadis itu ke dalam pelukannya, memeluknya erat. Gadis muda itu tercengang, matanya linglung, dan aroma seorang pria menusuk hidungnya, menyebabkan dia melupakan dirinya sendiri. King Yu, kamu mau pergi kemana? Suyun berteriak dengan suara pelan. Meski suaranya sengaja dibuat pelan, Ling King Yu masih bisa mendengar kegembiraan dan kegembiraan dalam suaranya. Aku tidak kemana-mana, aku hanya pergi istirahat. Ling King Yu kaget, dia tidak memberontak, dia mengangkat tangannya, ingin memeluk Suyun, tapi saat dia mengangkat tangannya, dia membeku di udara, dan setelah beberapa saat, dia dengan lembut meletakkannya. Apa kamu baik-baik saja? Suyun menekan bahunya, dan dengan hati-hati mengukurnya. Melihat dia baik-baik saja, dia menghela nafas lega, untung kamu baik-baik saja, baguslah kamu baik-baik saja, penampilanmu sebelumnya benar-benar membuatku takut. Apakah begitu? Sebenarnya tidak apa-apa, Ling King Yu berkata dengan acuh tak acuh, tetapi sudut mulutnya melengkung tak terkendali, dan sedikit kelicikan melintas di matanya. Jangan seperti ini lagi, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, kamu tidak bisa meninggalkan sarung pedang terlalu lama. Jika kamu menghadapi hal seperti ini di masa depan, cobalah untuk tidak melakukan apapun. Biarkan aku melakukannya dia, kata Suyun. Biarkan Anda. Ling King Yu memutar matanya ke arah Suyun, dan berkata, selama kamu tidak memprovokasi mereka yang lebih kuat darimu, aku tidak perlu melakukan apapun. Dalam situasi ini, kamu sudah terjebak di pengadilan abadi, jika pengadilan abadi mengambil tindakan lagi, itu tidak akan mudah untuk ditangani. Saat ini, saya sudah berada di alam dewa roh puncak. Jika saya benar-benar bertarung dengannya, saya yakin masih ada harapan bagi saya untuk melarikan diri. Suyun tertawa. Jangan terlalu ceroboh, meskipun kamu menyerap kekuatan pil roh hidup presiden sebelumnya, tetapi kamu hanya mencuri budidayanya, kamu tidak dapat mengambil sedikitpun metodenya. Seorang ahli sejati, bukan tentang seberapa kuat miliknya. Kekuatan abadi adalah, metodenya juga merupakan bagian dari kekuatannya. Ling King Yu berkata dengan wajah serius. Mendengar itu, Suyun menganggupkan kepalanya tak berdaya, dimengerti, Tuan Ling. Huh. Ling King Yu memeluk payudaranya dan berkata, kamu harus terus memulihkan diri di sini selama jangka waktu ini. Karena kamu bersama Xiao Chuo, tidak akan ada masalah untuk sementara waktu. Saat Xiao Chuo keluar bertugas, aku akan membawa Anda keluar. Oh. Saya tidak memberitahu Anda apapun tentang dunia luar, tetapi Anda mengetahuinya begitu saja. Tentu saja. Selama aku ingin mengetahuinya, dunia luar tidak bisa disembunyikan dariku. Baiklah. Aku tidak akan membuang waktu lagi bersamamu. Aku akan istirahat dulu. Aku masih merasa sangat lelah. Terakhir kali, aku menghabiskan cukup banyak kiku. Aku tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Waktu yang singkat. Ling King Yu berkata dengan lelah, dan hendak pergi. Tapi saat itu, Suyun tiba-tiba memanggilnya. King Yu, tunggu. Ling King Yu menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan bingung. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk aura abu-abu di udara, dan berkata perlahan, King Yu, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak aura di dunia sarung pedang? Dan aura ini sepertinya mirip dengan aura pedang jahat. Hanya saja mereka tidak memiliki kekuatan membunuh apapun. Aura ini, ini. Apakah segel pada pedang jahat itu sudah terlepas? Suyun bertanya. Tidak. Ling King Yu segera menggelengkan kepalanya, saat aku datang barusan, aku melewati pedang jahat itu. Segelnya baik-baik saja, untuk aura ini, seharusnya berasal dari pedang dewa tertentu, jangan khawatir. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin saat kita bertarung di tanah terlarang, kita menyentuh pedang dewa. Suyun, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku akan menyelidikinya dan memberitahumu jika sudah ada hasilnya. Kamu hanya perlu memulihkan diri. Ling King Yu berkata, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Melihat itu, Suyun bingung. Dia merasa Ling King Yu menjadi aneh akhir-akhir ini. Dia semakin bingung. 1334 Suyun sedang berkultivasi dalam sarung pedang, jadi secara alami sangat damai, tetapi pengadilan abadi di luar berada dalam kekacauan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di pengadilan abadi tidak hanya tidak tenang, mereka malah menjadi semakin berisik. Saat Suyun berkultivasi dalam sarung pedang, dia sesekali keluar untuk memeriksa situasi Xiao Chuo. Namun, sebagai kepala Departemen Sumber Daya Pengadilan Abadi, beban kerja Xiao Chuo jauh melebihi ekspektasi Suyun. Setiap hari, ada banyak orang dari Istana Abadi yang datang mencari Xiao Chuo, dan ada berbagai pejabat tinggi dan rendah. Bahkan perwakilan abadi yang datang ke pengadilan abadi untuk belajar kadang-kadang datang ke sini. Xiao Chuo tidak hanya bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya pengadilan abadi, tetapi juga bertanggung jawab atas alokasi sumber daya. Suyun telah menghancurkan empat wilayah sumber daya besar di sekitar pengadilan abadi, menyebabkan rantai sumber daya pengadilan abadi terputus, dan orang yang paling menderita adalah Xiao Chuo. Tapi Xiao Chuo memahami niat Suyun, jadi dia hanya bertanggung jawab atas alokasi sumber daya, dan pengembangan sumber daya diserahkan kepada orang lain. Meski hal ini membuat para eselon atas sangat tidak puas, Xiao Chuo memang tidak berdaya. Sebelumnya, ketika dia bisa menemukan begitu banyak sumber daya, itu semua karena bantuan rahasia Suyun, bagaimana Suyun bisa membantunya sekarang. Pada hari ini, Xiao Chuo kembali ke tempat latihan dengan wajah penuh kelelahan dan mendesah. Suyun baru saja selesai memulihkan diri, dan bergegas keluar dari sarung pedangnya. Apa itu? Apakah Anda memiliki banyak hal yang harus diurus? Suyun merapikan pakaiannya dan bertanya. Saya rasa saya tidak bisa tinggal lama di pengadilan abadi. Xiao Chuo menghela nafas. Mendengar itu, Suyun menatapnya dengan heran, mengapa kamu mengatakan itu? Apakah terjadi sesuatu? Xiao Chuo menghela nafas tak berdaya dan berkata, sejak kamu menghancurkan lebih dari separuh sumber daya pengadilan abadi, rantai sumber daya pengadilan abadi telah terputus. Tanpa pil, alat sihir, dan bahan yang cukup untuk mendukungnya, banyak tempat di pengadilan abadi memiliki masalah. Misalnya, pesona pertahanan pengadilan abadi memiliki total 333, dan pengoperasiannya bergantung pada batu roh kayu, dan mengonsumsi satu ton batu roh kayu setiap hari. Batu roh kayu diperoleh dari arang kayu roh di dalam roh hutan kayu, tetapi hutan kayu roh telah dibakar olehmu, dan 300 pesona pertahanan yang kuat ini tidak dapat beroperasi, dan ada masalah besar dengan sistem pertahanan. Jika musuh pengadilan abadi menyerang sekarang, maka markas besar pengadilan abadi akan diekspos. Oleh karena itu, Eselon Atas meminta untuk mengganti pesona tersebut, tetapi beberapa menolak, mengatakan bahwa mengganti pesona tersebut menghabiskan lebih banyak energi, dan membutuhkan banyak tenaga. Tapi jika mereka tidak menggantinya, tanpa batu roh kayu, 300 pesona ini hanyalah hiasan. Karena itu, para Eselon Atas berdebat tanpa henti. Selain itu, tunjangan bulanan para dewa di berbagai departemen di pengadilan abadi tidak dapat didistribusikan tepat waktu. Perang sebelumnya telah menghabiskan banyak penyimpanan, dan sekarang masalah besar telah muncul, penyimpanan pengadilan abadi masih terkuras. Seluruh pengadilan abadi sudah menyusut, dan Eselon Atas telah memperoleh banyak uang di masa lalu, jadi mereka tidak peduli dengan tunjangan bulanan, tetapi itu berbeda untuk Eselon bawah pengadilan abadi. Alasan mereka bergabung dengan pengadilan abadi adalah karena lingkungan budidaya yang baik di sini, tetapi sekarang, pengadilan abadi terus-menerus bertempur, dan Eselon bawah yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal, yang sudah mengecewakan, dan sekarang bahkan tunjangan bulanan dipotong, bagaimana caranya bisakah mereka mentoleransinya? Kemarin, kelompok dewa lainnya melarikan diri, dan ini sudah menjadi kelompok dewa ketiga bulan ini. Jadi, serius sekali. Eh, tidak, apakah kalian orang-orang istana abadi harus melarikan diri untuk pergi? Tidak bisakah kamu mengundurkan diri dan pergi begitu saja? Tentu saja tidak. Dalam masa kritis seperti itu, Eselon Atas tidak akan mengizinkan siapapun pergi. Jika ada yang ketahuan melarikan diri, mereka akan dieksekusi di tempat, tanpa ampun. Apakah pengadilan abadi sudah sangat cemas? Suyun mengusap dagunya, dan mulai berpikir. Saat ini, banyak orang di posisi tersebut telah pergi, dan berbagai departemen kesulitan beroperasi. Sebenarnya, saya bukan yang paling lelah, yang paling lelah mungkin adalah penguasa di Kementerian Pendapatan. Jika kami tidak mengembalikan operasi pengadilan abadi ke normal pada waktunya, saya khawatir kami juga akan dihukum. Xiao Chuo menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa pengadilan abadi yang tampak megah dan kuat ini ternyata begitu kuat di luar. Bukan karena pengadilan abadi kuat di luar, tetapi karena Anda telah menghancurkan bagian terpenting dari pengadilan abadi. Yaitu, sumber daya. Ini seperti pusat terpenting dari mesin ini. Saya mengerti. Suyun menghela nafas, dan berkata, karena tempat ini tidak cocok lagi untuk ditinggali, maka aku akan memikirkan cara untuk membawamu pergi. Xiao Chuo ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan cemas, jika aku pergi, bukankah kamu tidak memiliki mata dan telinga di pengadilan abadi? Jika pengadilan abadi mengambil tindakan lagi, bagaimana Anda tahu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tentu saja aku punya cara. Terlebih lagi, jika sesuatu terjadi padamu, bukankah aku masih tidak memiliki mata dan telinga? Jadi, kamu harus ikut denganku, kata Suyun. Namun, setelah berpikir sejenak, Xiao Chuo masih menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jika saya tidak dapat menyelesaikan misi yang diberikan oleh atasan kepada saya, paling banyak saya akan kehilangan posisi saya sebagai menteri sumber daya. Saya tidak seharusnya berada dalam bahaya. Pengadilan abadi saat ini membutuhkan orang. Mereka tidak akan bertindak sembarangan. Suyun, aku akan tinggal di sini dan terus membantumu. Mustahil. Suyun menggelengkan kepalanya. Dalam periode waktu ini, dia memiliki pemahaman baru tentang pengadilan abadi, terutama setelah menggunakan teknik luar biasa untuk mengintip ke dalam ingatan dewa hukum pengadilan abadi, dia marah sekaligus terkejut terhadap pengadilan abadi. Dulu, dia tidak memahami keberadaan organisasi unik ini, namun sekarang berbeda, Departemen Kehakiman Pengadilan Abadi, yang seharusnya menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban pengadilan abadi, sebenarnya hanya menggunakan kepura-pura seperti itu, mencari keuntungan kemana-mana, eksistensi yang hanya mementingkan keuntungan, bagaimana dia bisa bertahan lama di tempat seperti ini. Xiao Chuo melihat sikap Su Yun yang tegas dan serius, dia tahu tidak ada gunanya membantah, jadi dia berkata, Su Yun, sulit bagiku untuk menjelaskannya padamu sekarang, meskipun aku ingin pergi, aku tidak bisa. Pergi kapanpun aku mau, aku masih perlu waktu untuk bersiap, aku akan pergi ketika waktunya tepat, bagaimana kalau begitu. Su Yun berpikir sejenak dan mengangguk, baiklah, jika kamu ingin pergi, hubungi aku, aku akan membantumu. Hmm, jangan bicarakan ini dulu, Su Yun, kali ini, aku telah menemukan sebuah berita, aku tidak tahu apakah itu berguna bagimu. Berita, berita apa? Ini tentang gudang kristal spiritual yang baru diperoleh pengadilan abadi. Gudang kristal spiritual. Tiga hari yang lalu, tim rahasia pengadilan abadi memusnahkan sekte singa terbang, dan menyalahkan penghuni iblis atas pemusnahan sekte singa terbang, mengatakan bahwa penghuni iblislah yang melakukannya, dan kemudian mengirim orang untuk mengambil alih semua sumber daya dari sekte singa terbang. Sekte singa terbang dulunya memiliki tambang kristal spiritual yang sangat langka, namun mereka tidak mengungkapkan hal ini kepada publik, sebaliknya, mereka mengerahkan seluruh sekte untuk mengumpulkan semua tambang kristal spiritual, dan menyimpannya di gudang. Pengadilan abadi sangat kejam, kristal spiritual macam apa yang ada di gudang kristal spiritual? Su Yun bertanya. Aku dengar, itu adalah kristal spiritual lima warna. Xiao Chuo berkata dengan hati-hati. Lima warna, kristal spiritual. Su Yun terkejut. Ini adalah kristal ajaib yang mengandung lima jenis energi kacau, emas, kayu, air, api, dan tanah. Kristal jenis ini bisa dijual seharga puluhan juta koin surgawi, dan tidak ada jaminan seseorang bisa membelinya. Itu bisa digunakan untuk memurnikan segala jenis ramuan, harta ajaib, atau bahkan memberikan pesona, dan menempa alat abadi. Jika ada gudang harta karun seperti itu, belum lagi pengadilan abadi, bahkan Su Yun pun akan tergoda. Sekarang, mereka telah mengirim orang ke sekte singa terbang untuk mengangkut gudang kristal spiritual kembali, tidakkah kamu ingin mengambil tindakan? Bagaimana mungkin aku tidak mengambil tindakan? Su Yun berkata, gudang kristal spiritual pasti dapat meringankan situasi tegang di pengadilan abadi, tidak heran mereka akan memusnahkan sekte singa terbang. Karena aku tahu tentang ini, tentu saja aku tidak akan menyaksikan pengadilan abadi menelan kue besar ini. Xiao Chuo, bisakah kamu membantuku? Bantu aku mengumpulkan beberapa harta ajaib, oke. Harta karun ajaib? Harta ajaib apa? Harta ajaib apapun yang dapat meningkatkan kekerasan tubuh, dan menangkal dampak kekerasan, berikan padaku semuanya. Kata Su Yun. Xiao Chuo bingung, tapi dia tidak bertanya apapun, dia menganggup dan lari. Sekte singa terbang dan sekte pencarian abadi berada di dua arah yang berbeda. Dari pengadilan abadi, dengan kecepatan Su Yun, dia akan dapat mencapai sekte singa terbang dalam waktu sekitar dua hari, dan departemen yang bertanggung jawab mengangkut gudang kristal spiritual bukanlah Departemen Sumber Daya Xiao Chuo, karena Departemen Sumber Daya memiliki terlalu banyak hal-hal yang harus ditangani, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil tindakan, jadi mereka membiarkan tim militer bekerja sama dengan sebagian dari orang-orang pengadilan abadi untuk menanganinya. Para ahli dari tim militer tentu saja ingin mencegah kekuatan dunia abadi lainnya mengetahui masalah ini dan mengambil tindakan. Bagaimanapun, kristal roh lima warna sangat langka, bahkan jika itu hanya sebuah gudang kecil, nilainya tidak dapat diukur. Xiao Chuo telah menyiapkan total 12 harta ajaib untuk Su Yun, empat di antaranya adalah armor, dan sisanya adalah harta ajaib yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Su Yun mengenakan keempat armor, lalu mengambil harta ajaib lainnya, menyamarkan sosoknya, dan mengikuti Xiao Chuo keluar dari Departemen Sumber Daya. Dengan dibawanya Xiao Chuo, menambahkan kekuatannya saat ini di puncak alam Dewa Roh, tidak sulit untuk meninggalkan pengadilan abadi. Xiao Chuo menemukan alasan, menyuruh pergi penjaga di pintu masuk pengadilan abadi, dan membiarkan Su Yun pergi. Setelah meninggalkan pengadilan abadi, Su Yun segera bergegas menuju Sekte Singa Terbang. Sepanjang jalan, dia bisa melihat banyak makhluk abadi datang dan pergi. Beberapa dari mereka berasal dari pengadilan abadi, sementara yang lain berasal dari Sekte Abadi lainnya. Su Yun mencoba yang terbaik untuk melewati makhluk abadi ini, dan maju ke depan dengan kecepatan tercepatnya. Jalan yang dia ambil adalah jalan terpencil yang tertutup awan tebal, dan makhluk abadi jarang terbang ke sini. Tapi saat ini, Bang! Su Yun tiba-tiba menabrak sesuatu, dan tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba berhenti. Setelah itu, gelombang riak muncul di udara, dan sekelilingnya mulai menjadi berisik. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya dia menabrak penghalang yang dibuat oleh seseorang. Su Yun berhenti dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa sejumlah besar makhluk abadi telah muncul dari segala arah, dan dalam sekejap mata, mereka telah mengelilinginya begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa bocor. Pedang demi pedang, Ki demi Ki, langsung mengunci tubuhnya, seolah-olah dia bergerak sedikitpun, tubuhnya akan hancur berkeping-keping, dan dia akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Hei, pria berjubah hitam di sana, siapa kamu? Teriakan datang dari awan tebal di sampingnya. 1335 Mendengar suara itu, Su Yun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria mengenakan baju besi putih muda, memegang pedang seputih salju, terbang keluar. Orang-orang di sekitarnya semuanya mengenakan baju besi putih, dengan senjata di tangan mereka, ada sekitar beberapa ratus dari mereka, mereka tersembunyi di awan, dan Su Yun, yang terbang dengan kecepatan tinggi, secara tidak sengaja menabrak kelompok tersebut. Rakyat, dan pesona penyembunyian yang mereka buat secara tidak sengaja dipatahkan oleh Su Yun. Aku hanya sedang terburu-buru, jika aku telah menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, melihat orang-orang di sekitarnya, dia menyadari bahwa yang terkuat di antara mereka hanya berada di puncak spirit mendalam abadi, yang tidak dianggap kuat. Kamu sedang terburu-buru, Huff, kenapa kamu tidak mengambil jalan utama dan malah mengambil jalan kecil ini? Orang itu jelas tidak mempercayainya. tangannya dan berteriak, bawa dia dulu. Pelaporan. Saat itu, teriakan mendesak datang dari jauh, menyebabkan mereka semua menjadi kaku. Pria berbilah panjang itu segera berlari ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang pria dengan pakaian yang sangat berbeda berlari di depan pria itu dan mengatakan banyak hal. Setelah mendengarkan sejenak, pria itu tiba-tiba berbalik dan berteriak, orang-orang dari pengadilan abadi ada di sini. Semuanya, besiaplah, cepat. Begitu dia selesai berbicara, ratusan orang di sekitarnya segera mulai bergerak. Mereka sebenarnya meninggalkan Suyun dan mengabaikannya. Hmm. Suyun terdiam. Mereka semua bergegas keluar, tapi beberapa dari mereka memperhatikan Suyun dan berteriak kepada orang sebelumnya, Bos, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Aku tidak punya waktu untuk memedulikan orang ini sekarang, bunuh dia. Pria itu berteriak tidak sabar. Iya. Dengan mengatakan itu, sebilah pisau tajam menebas leher Suyun, bilahnya terbungkus dalam bilaki yang samar, seolah-olah menembus rumput kering. Namun, ketika pedang yang tampak tajam itu menebas, pedang itu langsung menghantam udara. Pria berbila itu menoleh, dan pria berjubah hitam yang berdiri di sana tadi tiba-tiba menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dengan kecepatan Suyun, para dewa mendalam roh ini secara alami tidak mampu mengimbanginya. Dia bergegas keluar dari awan tebal dan melanjutkan menuju sekte singa terbang. Sepanjang jalan, dia melihat sejumlah besar orang dari pengadilan abadi terbang ke arahnya. Orang-orang dari pengadilan abadi ini semuanya memiliki kantong spasial yang tergantung di pinggang mereka. Semuanya sedang terburu-buru, dan bahkan ada beberapa penjaga dari pengadilan abadi di antara mereka. Suyun berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menggunakan sarung tangannya untuk meraih keabadian terakhir. Yang abadi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tenggorokannya digorok oleh pedang tajam. Dia meninggal seketika. Dia mengambil tas luar angkasa dari pinggang makhluk abadi dan membukanya. Dia menemukan ada kristal roh berwarna-warni di dalamnya. Kelihatannya, proses ini dipenuhi dengan kristal roh lima warna dan siap dikirim ke pengadilan abadi. Suyun tidak akan membiarkan makhluk abadi ini mengambil kristal roh lima warna dengan cuma-cuma. Dia diam-diam mendekati mereka dan mengaktifkan void plucking glove. Dengan puncak kekuatan dewa roh yang mendalam dan jarak yang begitu dekat, dia bisa dengan mudah merebut tas luar angkasa yang tergantung di pinggangnya tanpa ada yang menyadarinya. Setelah satu putaran, dia menggantungkan tas itu di tubuhnya dan kembali menuju sekte singa terbang. Yang abadi berlari ke depan beberapa saat sebelum menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pinggang mereka sangat ringan, dan ketika mereka melihat ke bawah, mereka menyadari bahwa semua tas luar angkasa telah hilang. Apa yang sedang terjadi? Di mana kristal rohnya? Apakah ada yang mencurinya? Apa yang sedang terjadi? Suara-suara panik terdengar. Namun, pada saat ini, sejumlah besar makhluk abadi berbaju putih tiba-tiba keluar dari kegelapan. Mereka berteriak keras dan menyerang orang-orang dari pengadilan abadi. Tidak baik, serangan musuh. Semuanya, hati-hati. Jumlahnya terlalu banyak. Cepat, beritahu orang-orang dari sekte singa terbang dan minta mereka mendukung kita. Saat mereka berteriak, lampu merah keluar dari kerumunan orang dari pengadilan abadi. Itu langsung menuju awan dan meledak. Lampu merah besar menutupi langit. Suyun, yang masih menuju sekte singa terbang, tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Dia tidak mengharapkan beberapa ratus makhluk abadi membantunya. Seperti yang diharapkan, sejumlah besar ahli dari pengadilan abadi bergegas keluar dari sekte singa terbang dan menuju ke tempat di mana lampu merah meledak. Orang-orang itu telah menarik perhatian kekuatan utama sekte singa terbang, yang membuatnya lebih mudah. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini dan mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan sekte singa terbang. Pada saat ini, sekte singa terbang telah disegel oleh pengadilan abadi. Itu dikelilingi oleh pesona alarm dan ada dua kelompok makhluk abadi yang berpatroli bola balik. Jika ada yang mendekati sekte singa terbang dan memicu pesona alarm, orang-orang dari pengadilan abadi akan segera mengetahuinya. Ada banyak orang berkumpul di depan gerbang. Namun, sebagian besar orang dari pengadilan abadi berada di depan ruang penyimpanan di sisi kiri sekte singa terbang. Ruang penyimpanan itu harus menjadi ruang penyimpanan kristal roh lima warna. Saat Suyun melihat ini, dia sangat bersemangat. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas membawa pedangnya. Siapa ini? Berhenti. Para penjaga berteriak. Namun, saat mereka berbicara, Suyun telah menabrak sekte singa terbang. Alarm dipicu dan semua orang dari pengadilan abadi di sekte singa terbang menjadi gempar. Orang-orang abadi yang mengumpulkan atau menjaga sekte singa terbang bergegas menuju Suyun seperti pangsit. Namun, di antara orang-orang dari pengadilan abadi ini, yang terkuat hanya berada di tahap ketiga alam dewa mendalam roh. Mereka tidak bisa melawan Suyun yang berada di puncak alam dewa roh yang mendalam, apalagi menahannya. Sejumlah besar pedang terbang-terbang dan melilit energi abadi Suyun yang kuat. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, lebih dari separuh makhluk abadi yang menyerbu terbunuh. Darah menutupi sekte singa terbang yang sudah berantakan. Namun, kali ini, darah itu milik orang-orang dari pengadilan abadi. Ketika orang-orang dari pengadilan abadi melihat betapa mengerikannya metode Suyun, mereka semua terkejut. Orang ini terlalu kuat. Dalam sekejap mata, tanah dipenuhi mayat. Orang-orang dari pengadilan abadi tidak berani bergerak lagi dan melarikan diri. Namun, mereka tidak lari lama sebelum Suyun menyusul mereka dan membunuh mereka semua. Pengadilan abadi harus mengirim setidaknya utusan besar tingkat dua untuk menahan Suyun. Apalagi itu hanya untuk menahannya. Masih belum diketahui apakah dia bisa melawan Suyun. Di alam ini, begitu pedang di tangannya menyerang, dia pasti akan mengambil nyawa dan jiwa mereka. Setelah membunuh semua orang dari pengadilan abadi, Suyun berlari menuju gudang. Penghalang gudang telah disingkirkan oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Suyun masuk ke gudang tanpa hambatan. Cahaya warna-warni di matanya bersinar dan langsung menembus matanya. Suyun memicinkan matanya dan melihat ke dalam gudang. Di dalamnya, sudah dipenuhi dengan spar yang tak terhitung jumlahnya, gudang kecilnya bertumpuk seperti gunung, spar ini memancarkan cahaya warna-warni, tapi transparan seperti berlian, dan sangat indah dan indah. Melihat batu kristal di gudang, Suyun sangat bersemangat. Kristal berwarna-warni ini akan sangat membantu pembangunan pangkalan rahasia. Bahan langkah seperti itu sangat sulit didapat. Dia meninggalkan gudang dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan harta ajaib yang telah disiapkan Xiao Chuo untuknya dari tas luar angkasa. Baju besi dari sebelumnya telah dikenakan di tubuhnya. Sisanya adalah harta ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya untuk waktu singkat. Dia mengaktifkannya satu per satu, membiarkan kekuatan harta ajaib digunakan pada tubuhnya. Pertama, lapisan kiabu-abu samar muncul dari tubuhnya, dan kemudian lapisan kiro ilahi sejati yang samar muncul. Setelah semua harta karun diaktifkan, seluruh tubuh Suyun menjadi sangat padat, dan berbagai aura warna hampir menutupi penampilannya. Setelah semuanya siap, dia mengeluarkan kipas besar dan mulai menyuntikkan kipas mendalam bulu mengalir. Sudah waktunya meninggalkan tempat terkutuk ini. Suyun menatap gudang itu dan menghitung lokasinya. Kekerasan kristal roh lima warna sangat kuat dan tidak mudah untuk menghancurkannya. Namun, jika dia menggunakan kipas mendalam bulu mengalir seperti sebelumnya, kristal roh lima warna ini masih akan pecah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengontrol kekuatannya dan mengontrol jarak terbangnya. Tentu saja, dia akan menemui banyak kendala dalam perjalanannya. Dia membutuhkan seseorang untuk menjadi tameng daging untuk menerobos mereka. Hanya dengan begitu dia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan memastikan arahnya. Merasa kipas mendalam bulu mengalir di tangannya hampir sampai, dia segera mengangkat lengannya dan mengipasi menuju gudang yang dipenuhi kristal. Ledakan. Semuanya, termasuk gudang dan bangunan di depannya, langsung hancur lebur. Rumah-rumah hancur dan pesonannya runtuh. Seluruh dunia sepertinya telah jatuh ke dalam kiamat yang mengerikan di bawah kendali kipas angin. Suyun menatap kristal roh lima warna yang seperti bima sakti dan menggunakan tangan kosongnya untuk meraihnya. Kristal yang dibawa pergi oleh angin tidak dapat ditangkap olehnya dan seluruh tubuhnya mengikuti sarung tangan kosong dan menabrak angin terbang jauh bersama angin. Namun itu tidaklah cukup. Tatapan Suyun berbalik dan mendarat di sisi terkuat. Di depan angin kencang ada seekor singa batu besar. Setelah menguncinya, dia menggunakan tangan kosong lainnya dan bergegas ke depan. Angin di sini bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Suyun merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak. Namun ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Teror yang sebenarnya adalah dampak yang harus ia tanggung selama ini. Alasan kenapa Kiyu Yuelo mati seketika adalah karena dia terbunuh oleh kekuatan angin yang mengerikan dan kerasnya pesona tempat terlarang dari istana langit. Saat angin terus bertabrakan, angin secara bertahap akan berkurang, dan Suyun akan menggunakan tubuh tangguhnya saat ini untuk membuka jalan bagi angin. Dia menatap kekejauhan, menahan napas dalam konsentrasi. Angin yang dihasilkan oleh kipas mendalam bulu mengalir sangat kencang. Bahkan jika Suyun berlari sekuat tenaga, dia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan angin, dan kekuatan penghancurnya bahkan lebih mencengangkan. Angin kencang menghantam sebuah bangunan kecil di sisi pengadilan abadi, langsung menghancurkan penghalang dan dinding bangunan tersebut, memungkinkannya untuk bergerak maju tanpa hambatan. Kristal roh lima warna yang tak terhitung jumlahnya di angin seperti naga berwarna-warni, terbang ke depan bersama angin, indah dan indah. Alarm pengadilan abadi berbunyi lagi, dan ada gerakan di atas, tapi Suyun tahu bahwa dengan harta karun seperti kipas mendalam bulu mengalir, bahkan jika ketua pengadilan abadi secara pribadi muncul, dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Dia dengan sangat cepat, di bawah bimbingan angin aneh, Suyun terbang menuju sekte pencarian abadi.